assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube ku semua di tutorial kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tutorial masih sepetaran HP Samsung C2 prep sesuai judul sesuai judul di tabnya yaitu saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara mereka melayar di HP Samsung C2 prep anti-pull Oke sahabat semua langsung aja ke tutorialnya Oke disini sahabat semua seperti yang sahabat YouTube semua ketahui di HP Samsung C2 prep ini tidak tersedia fitur untuk mereka rekam layar seperti di HP HP yang lainnya ya kalau di HP yang lainnya sudah tersedia bawaannya itu fitur untuk merekam layar tapi sayangnya di HP Samsung C2 prep ini tidak tersedia jadi kita harus menggunakan sebuah aplikasi tambahan dan aplikasi yang saya guna yang saya rekomendasikan besoknya itu bisa sahabat semua ini ekrokorder ya Nah ini ekrokorder ini jadi saya rekomendasikan aplikasinya pakai ekrokorder kadang di untuk merekamnya itu kadang ada yang cocok ada yang enggak juga jadi saya rekomendasikan di playstore aja tinggal dicari aja x-recorder nah seperti ini x-recorder nah ini paling atas di tampilan pertamanya seperti ini jadi segalakan aja sahabat semua download dulu aplikasinya ya kalau ingin mereka melayar di HP Samsung C2 prep itu aplikasinya dan cara biar penyimpannya tidak full itu kita harus pertama-tama tentunya kita harus di HP ini harus sudah tersedia kartu menurutnya atau kartu SD nya ya sahabat seperti ini kita buka ekrokorder nya dan kalau baru pertama download mungkin tampilannya tidak akan seperti ini seluruh semua jadi silahkan aja izinkan aja kalau ada klik kata izinkan nah sebelah seperti ini kita apa kita di setting di pengaturannya ya sahabat semua di sini yang tetap yang ini yang di pojok kanan bawah ini kita klik untuk pengaturan biar penyimpannya tidak full nah disini bisa kita utak aplik semua ini silahkan aja dicoba ya sahabat semua jadi disini yang saya akan berikut itu biar tidak pulang jadi penyimpanannya jadi saya kasih satu aja biar pas merekam itu tidak gampang penuh nah disini kuncinya itu ada di settingan ini dan kita cari disini nah ya oke kita gue lagi nah disini lokasi penyimpanan ya kalau yang pertama download otomatis penyimpannya itu akan ada di internal jadi kalau penyimpanan disini di internal otomatis kalau kita merekam majar itu akan cepat penuh karena kendalaan dihapisan ini memang cepat penuh ya nah jadi silahkan aja pindahkan aja ke kartu SD ini jadi otomatis sih kalau kita merekam majar itu tidak akan gampang penuh dan anti full oke itu saja mungkin tutorialnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh